Waspada, komplotan perampok modus hipnotis spesialis sasar lansia berkeliaran. Salah satu gerombolan penjahat ini tertangkap usai memerdaya seorang omah. Fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di fakta terkini selasa ini. Saya Angelina Dewi, good people hati-hati di perjalanan pulang dan selamat menjelang petang. Kita jumpa esok lagi. Tragis, seorang nenek jadi sasaran perampok beraksi dengan modus hipnotis di tengah keramaian komplotan hampiri. Kemudian intensif mengajak ngobrol, lalu mengelabui dan memberdaya korban. Bagai dicocok hidungnya, korban kemudian serahkan perhiasan hingga serahkan uang yang ditariknya dari tabungan. Peristiwa yang terekam CCTV terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak lama, komplotan perampok modus hipnotis spesialis sasaran lansia ini diringkus. Para pelaku ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Telah beraksi di berbagai kota bahkan provinsi. Komplotan akui memang targetkan lansia jadi sasaran empuk mereka. Terutama, oma-opa, nenek kakek yang terpantau baru keluar dari bank. Memang korban-korban yang disasar oleh kelompok ini adalah rata-rata yang lansia yang datang ke bank untuk melakukan store atau penarikan tunai di bank. Dalam kejadian di Kelapa Gading, keluarga ungkap memang nenek yang jadi korban baru saja setorkan uang ke bank. Pihak bank sempat curiga saat nasabahnya tak lama datang lagi dan langsung menarik seluruh uang tabungannya. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.